Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatafal. Kali ini Om David lagi kena musibah ya, masalah. Musibahnya itu adalah ternyata salah satu inkubatornya Om David yang baru Om David beli belum lama ya, sekitar ya 2 bulan yang lalu, itu rusak. Rusaknya itu gimana Om David? Om David kan beli yang merek-merek kayak ExoTera, ExoCare gitu ya, yang kecil, yang bentuknya ya mini lah, mungkin bisa muat 40-60 telur lah. Nah ternyata pada saat Om David inkubasi telur, itu mesin inkubatornya kipasnya nyala terus, suhunya jadi dingin ya, sangat dingin. Nah tadi, kipernya Om David buka, ternyata suhunya mencapai 15 derajat. 15 derajat sampai 20 derajat. Waduh. Pas dibuka itu udah kayak kulkas ya, udah kayak kulkas. Terpaksa telur-telurnya itu akhirnya kita buang ya, karena pasti gagal ya, pasti nggak jadi, karena suhunya itu rendah banget, jadi kayak suhu kulkas. Sedangkan telur sulcata itu harus di suhu 30 derajat. Ya sudah lah hasil. Inkubator itu ya kita kosongin ya, terus kita bawa aja lah ke tukang servis ya. Kayak gitu. Nah, ternyata suhu yang ada di sini nih, nggak sesuai dengan suhu yang ada di dalam. Pada saat dibuka itu malah sedingin AC ya. Aduh, pusing ya. Terpaksa ini kita keluarin semua ya, pasti dibuang punya ini, telur-telurnya. Nanti kita coba bawa mesin inkubatornya ini, minta tolong keepernya Om David ke tukang servis elektronik ya. Biar bisa dites, dicek di mana kerusakannya. Yaudah dibawa aja. Diperiksa. Bisa dingin begini. Aduh, kayak kulkas. Suhunya juga bisa sampai 20 ya. 15-20 gini. Rusak inkubator. Terpaksa dibawa ke tukang servis dululah, dicek apanya yang salah. Nah, jadi tadi dibawa dulu sama keepernya Om David ya, ke tukang servis elektronik ya. Biar dicek sebelah mana-nya yang salah ya. Aneh juga ya. Dan sangat merugikan buat Om David ya. Mungkin buat teman-teman semua juga bisa jadi pelajaran ya. Tipe merek inkubator, exotera atau exoker atau apalah yang bentuknya seperti itu. Itu memang rentan ya. Dengan settingan suhunya itu suka rusak. Om David bukan kali ini aja ya. Terjadi kali ini jadi dingin ya. Yang dulu pernah jadi panas. Jadi 40 derajat. Akhirnya telurnya jadi telur matang semua ya. Kebuang semua. Pusing ya. Rugi ya. Cuman mau gimana lagi namanya musibah ya. Kedepannya mungkin mesti custom lagi. Inkubator yang showcase ya. Yang lebih bagus lagi ya. Supaya menghindari hal-hal atau kejadian-kejadian seperti ini ya. Oke. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman ya. Buat pelajaran juga. Mungkin mesin inkubator mu di rumah mirip kayak punya Om David ya. Mudah-mudahan gak mengalami masalah teknis yang sama ya. Rusakan seperti ini ya. Tolong doain ya Om David ya. Supaya inkubatornya bisa dibenerin ya. Dan bisa difungsikan lagi dengan baik ya. Jadi normal lagi. Oke. Thank you udah nonton videonya Om David ya. Nantikan video-video lain di channelnya Om David Sulka Tafam. Jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.